Jasad tanpa identitas ditemukan di dua wilayah yang berbeda. Di Kabupaten Bogor, Jawa Berat, jasad tanpa kepala ditemukan warga di dalam sumur. Sementara di Manggarai, Jakarta Selatan, warga dihebohkan dengan temuan jasad pria yang tersangkut di saringan sampah Kaliminangkabau. Warga dan pengendara yang melintas mendadak berhenti saat melihat adanya jasad pria di aliran Kaliminangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Jasad yang belum diketahui identitasnya ini sebelumnya melewati tempat kumpul pemuda dan diikuti oleh para pemuda tersebut hingga sejauh satu kilometer sebelum tersangkut di saringan sampah. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi jenazah berbaju dan celana hitam tersebut sebelum dibawa ke rumah sakit Cipta Mangunkusumo untuk diotopsi. Penjaga sekolah menemukan jasad seorang pria dengan kondisi tubuh tidak utuh tanpa kepala, tangan, dan kaki di dalam sumur di belakang sekolah SD Negeri Tari Kolot, 5 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasa ditemukan pada Kamis siang saat penjaga sekolah akan membersihkan area sumur yang sudah lama tak digunakan. Diduga, mayat merupakan seorang pensiunan guru yang pernah mengajar di sekolah tersebut yang hilang sejak Januari 2023. Untuk mengetahui identitas pasti jasa tersebut, polisi mengirim potongan tubuh ke rumah sakit Kramatjati untuk diotopsi.